Hai co-friends, untuk menyelesaikan soal tersebut disini kita harus mengetahui konsep dari integral terlebih dahulu Nah disini untuk integral dari ax pangkat n dx dimana a adalah koefisien dari x Ini rumusnya adalah a dibagi dengan n ditambah 1 untuk pangkatnya ditambah 1 Kemudian dikali x berpangkatkan dengan n ditambah 1 ditambah dengan c dimana c adalah suatu konstanta Nah karena ini merupakan fungsi dari trigonometri maka jika kita memiliki integral sin x dx maka integralnya itu adalah min cos x tambah c Kemudian untuk integral dari cos x dx ini sama dengan sin x ditambah dengan c Nah untuk menyelesaikan soal tersebut disini kita bisa gunakan metode substitusi Nah berarti dalam hal ini kita bisa misalkan untuk u nya itu adalah sin x Kemudian kita turunkan u terhadap x berdasarkan konsep dari turunan Jika kita memiliki bentuk y sama dengan ax pangkat n maka turunannya atau y aksennya atau dy per dx nya itu adalah n dikali ax pangkat n dikurang 1 Nah maka untuk mencari turunan dari u atau du per dx nya disini untuk turunan u terhadap x Kita bisa tuliskan du per dx ini sama dengan untuk turunan jika kita memiliki y sama dengan sin x maka turunannya atau y aksennya itu sama dengan cos x pada turunan fungsi trigonometri Berarti ini sama dengan cos x Selanjutnya kita bisa kali silangkan sehingga du sama dengan cos x dikali dengan dx Nah karena sebelumnya kita telah misalkan untuk u sama dengan sin x maka disini kita bisa tuliskan integral dari u pangkat 5 Nah karena disini sin pangkat 5x Kemudian karena du sama dengan cos x dx maka disini kita bisa ganti untuk cos x dx nya menjadi du Sehingga dari sini kita bisa cari turunan dari u pangkat 5 du berdasarkan konsep dari turunan di atas Maka ini sama dengan 1 per 5 tambah 1 berarti disini 1 per 6 dikali dengan u pangkat 6 ditambah dengan c Nah selanjutnya kita bisa kembalikan untuk u nya kembali ke bentuk semula Karena u sama dengan sin x maka disini kita bisa tuliskan sin pangkat 6 x ditambah dengan c Jadi hasilnya adalah 1 per 6 sin pangkat 6 x ditambah dengan c Jadi kita telah peroleh untuk hasil dari integral sin pangkat 5x cos x dx Nah kita lihat pada pilihan jawabannya yang A Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya